Hai, welcome to our channel RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang udah klik lagi video ini. Sekarang kita masuk di pembacaan dengan tema setelah lebaran. Yang akan kita bahas kali ini adalah, 4 shio ini bakal mengalami momen spesial setelah lebaran. Kira-kira shio apa aja sih? Dan apa momen spesial itu? Seperti biasanya sebelum lanjut, yuk di-like dulu videonya. Terus yang baru mampir di sini, subscribe dan aktifkan loncengnya, biar dapat notif kalau pas ada video baru. Gimana nih, penasaran? Penasaran? Yaudah, langsung deh kita cap cus! Yang pertama, shio anjing. Sebelum mengalami momen spesial, para shio anjing akan merasa menyesal dengan kejadian masa lalunya. Mungkin sebagian shio anjing merasa bersalah terhadap sesuatu atau tentang sesuatu. Tapi, dari itu semua, justru membuat shio anjing berani bertindak. Kemungkinan investasi yang dulu pernah gagal kamu lakukan, setelah lebaran ini, justru ada kabar positif. Kamu akan sangat menikmati setiap momen hasil dari investasimu itu. Benar-benar gak nyangka kan? Tapi ada warning juga nih, sepertinya momen ini gak akan bertahan lama. Hati-hati dengan pengeluaran-pengeluaran yang kamu rasa sebagai tanggung jawabmu. Karena dengan menanggung itu semua, selain akan beradik kamu, juga bisa membahayakan finansialmu. Di masa terdekat, momen spesial itu berlalu dengan cepat. Tapi, kamu mampu menjalani hari-harimu dengan sabar. Sebelum mengalami momen spesial, kamu pernah memutuskan untuk meninggalkan situasi tertentu. Ini sepertinya tentang relationship ya. Meskipun agak ragu-ragu, kamu tetap berusaha meraih harapan mendekati seseorang, pasangan idaman kamu. Dengan kegigihan, ketulusan, kepasrahan, mengikuti kata hati, momen spesial itu pada akhirnya akan kamu dapatkan. Terlihat, momen itu terkait dengan urusan cinta atau pasangan. Bisa saja, ini adalah soal perbaikan hubungan, sampai bertemu jodoh. Selamat ya untuk kamu yang mengalami momen dalam rangka bersatu dengan pasangan setelah lebaran. Yang ketiga, Shio Ular Sebelum mengalami momen ini, kamu mengira kalau apa yang kamu pikirkan hanyalah sesuatu yang mengandung halu, halusinasi, tapi bukan tukang bubur ya. Nyatanya setelah lebaran ini, apa yang kamu anggap halu, bisa betul-betul kamu nikmati loh. Momen kesuksesan, pencapaian, banyak duit, kebahagiaan, sampai pengakuan dan validasi banyak orang tentang keberhasilan kamu. Kamu benar-benar sangat menikmati momen itu, tapi di masa terdekat, kamu justru merasa stuck, ingin perubahan lain, sehingga, kamu berusaha mencari jalan kesuksesan di bidang lain. Hmm, benar-benar penuh resiko ya. Yang keempat, Shio Babi Sebelum momen spesial itu, kamu sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk mengakhiri masa single. Tapi karena satu dan lain hal, ada yang menyebabkan stuck. Terlihat setelah lebaran, momen spesial itu akan terlaksana, yakni jadian, pertunangan, pernikahan. Seseorang datang dengan cinta yang tulus diberikan padamu, ternyata juga didukung oleh keluarga. Karena bukan hanya kamu, keluargamu juga dideketin dia loh. Dari situlah peluang si dia untuk memenangkan hatimu semakin besar. Meskipun sebelum-sebelumnya banyak juga yang deketin kamu, tapi kamu mantap mengawali hubungan dengan seseorang ini. Jadi ceritanya, cinta yang direstui nih. Itulah empat CEO yang bakal mengalami momen spesial setelah lebaran. Yuk, diaminkan saja. Pembacaan ini sifatnya prediksi, tidak bisa sepenuhnya cocok untuk semua karena general reading. Kalau kamu pengen tahu tema bacaan berikutnya, jangan lupa like video ini, subscribe, dan klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu. Kita ketemu lagi ya di tema selanjutnya.